Halo, sama datang di video Galastis Hari ini aku mau buat konten yang santai-santai aja Hari ini aku mau buat konten yang membahas tentang event PAO di 2024 Video ini aku rekam di hari pertama Besok kalau ada update, aku akan buat video baru lagi Video baru lagi Tapi aku nggak bisa secepat mungkin upload videonya Karena harus rekam, edit, kemudian upload Bisa dibilang video seperti ini telat satu hari Ini cuma video recap aja Buat kalian yang nggak tau, kalian bisa tonton video ini sampai habis Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah Oke Video ini aku rekam di hari pertama event PAO Kalau nggak salah, tadi update-nya itu jam 5 atau jam 6 sore gitu lah Waktu Indonesia Barat Ketika aku lagi gabut, tiba-tiba update Aku juga kaget kenapa bisa kayak gitu Di video Galastis beberapa hari yang lalu aku ada buat konten tentang PAO Di Instagram dan di Youtube Rata-rata bilangnya event PAO itu ditunda sampai bulan September Ada beberapa isu seperti itulah Tapi itu terbantahkan Karena hari ini itu ada update tentang PAO Ya aku senang sih karena dipercepat artinya Di sini di hari pertama event PAO Ada surgery update Kalian bisa baca sendiri Kemudian di sini ada Ya kata-kata yang aku malas baca sih Ya itu aja Kemudian di store ada item baru Ada surgery New exclusive item Itu item apa tuh? Kalau kalian tahu coba komen di bawah Di sini ada pack baru Search World Bless Ketika kita beli pack-nya 15.000 gums itu dapet 3 item Nanti akan kita bahas Di sini aku berada di world yang bernama PAO Info Ini lumayan penting Kalau besok-besok ada update Di sini itu lebih rame Lebih cepat update-nya Jangan lupa 5 katanya Apa itu event PAO? Kalian bisa baca di sini Kemudian ini ada moderator Kemudian di sini ada Day 1 sampai day 7 kayaknya Di hari pertama event PAO Temanya itu tentang surgery Di sini aku mau baca apa yang ada di bulletin board Aku sangat sarankan kalian baca sendiri Di world PAO Info Kalau kalian malas baca Kalian bisa tonton video ini sampai habis Oke Di sini ada receptionist desk Ini 15.000 gums Pack yang tadi Kemudian di sini ada Wall sanitizer ini Dari telpon salesman Tukar KD Keus Kemudian ini hospital chair Ini sama juga dari salesman Kemudian ini ada dari salesman juga Hospital sign Kemudian ini ada hospital trolley Ini salesman juga Kemudian ini ada Hadia dari surgery Hadia baru nih Kayaknya cuma aksesoris deh Kalau kalian tahu coba komen di bawah Ini hadia dari Selesai surgery juga Kemudian ini dari Selesaikan maladi Kemudian ini dari Selesaikan surgery Total di sini Itemnya gak banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Di hari pertama event PAO Ada 9 item baru Aku sangat menunggu-nunggu sih Besok ada update apa lagi Hari ini Di hari pertama event PAO Hampir semua player di Grotopia Tiba-tiba berubah jadi dokter Ya ini mungkin akibat dari FOMO sih Ketika update surgery Banyak yang coba buka hospital Banyak yang buka rumah sakit Kemudian Ya aku gak tahu Apakah ini Keputusan yang bener atau tidak Di sini aku akan coba Kita buka rumah sakit juga Tapi aku gak berharap Lanjutkan sih Karena galas di situ Ya aku Cuman untuk konten aja lah Aku gak bener-bener Mau incer hadiahnya Tapi kalau Kedepannya beberapa hari ke depan Kalau aku tahu ada hadiah bagus Mungkin aku mau Road to Selesaikan inilah Kalau ada hadiah bagus Kalau gak ada ya gak usah lah Karena ini buang-buang WL banget Nanti akan aku jelaskan Di sini kita cari Road yang bagus dulu Oh iya tadi aku belum kasih lihat Dari pack yang bernama Short World Blast ini Kita dapat 3 item Kita dapat ini Kemudian ini Kemudian ini Kalau ini item tangan Biasa aja sih Hari ini banyak banget orang yang pakai item ini Kalau mau cari nama word yang bagus Itu susah banget Di sini aku mau coba Word Auto Short Let's go Di sini berhasil Gak ada yang pakai Jangan lupa pasang WL Nih di sini Yang penting itu Reception desknya Ini pasang di mana ya Pasang di sini aja lah ya Ini tampilannya Halo Galastis Welcome To Word Auto Short Ini ada Hospital statnya Ada level up hospital Ada Ad doctor Sebenernya aku gak terlalu ngerti Tentang ini Akan aku bahas Di video yang lain Kalau aku udah ngerti Kalau kalian lebih ngerti Coba komen di bawah Di sini Yang mau aku lihat itu Level upnya Untuk level up Di sini Kita butuh Requirementnya itu Ada banyak Kita butuh dokter Artinya kita butuh teman Kemudian kita Harus selesaikan Thorn Kemudian Gomes cut Itu dua jenis Yang lagi dibutuhkan sekarang Di sini aku mau kasih Sedikit tips and trick Sebenernya ini udah banyak yang tau Di hari pertama event PAO Sekarang itu lagi rame Orang beli maladi Di sini maladi Di sini maladi nya itu Chicken feet Ini harusnya biasa aja lah ya Gak ada harganya Kalau maladi kalian itu Yang mahal Contohnya itu seperti Di sini itu yang dibutuhkan kan Gomes cut Itu lumayan banyak cari tuh Gomes cut Ada beberapa orang yang bisa beli 50WL 1DL 2DL 2DL sih itu orang tertentu aja lah Di sini yang aku tau Di hari pertama Ada beberapa orang yang cari Gomes cut Kemudian ada beberapa orang yang cari Broken heart Kalau broken heart aku gak tau tuh Mereka butuhnya untuk apa Apakah broken heart itu untuk level 3 Atau level berapa Kalau kalian lebih tau Coba komen di bawah Video ini aku rekam masih fresh banget nih Masih di hari pertama Di sini kalau kalian sebagai Owner dari world ini Artinya kalian butuh modal Untuk menyelesaikan quest ini Artinya kalian buang-buang WL Kalau kalian orang biasa Yang punya maladi Maladi Gomes cut Atau broken heart Atau torn Kalian cari aja Orang yang butuh Hari ini lagi rame Banyak yang butuh Bisa dari youtube Bisa dari tiktok Yaitu tergantung kalian lah Kesepakatannya kayak gimana Cara untuk ngeceknya itu Bisa pakai made in a check Itu ada item di Grotopia Tapi di sini Yang aku lihat Yang aku cari infonya Ada beberapa orang Yang mereka itu Gomes cut Tapi Ternyata itu cuman bug Itu cuman bug visual aja Ketika mereka lagi surgery Itu surgerynya bukan Apa yang mereka mau Jadi di sini aku mau ingatkan ke kalian Kalau kalian mau beli Kayak maladi-maladi gini Yaitu ada resikonya lah Bisa aja Nge-glitch Bisa aja Kena scam Ada resiko-resikonya lah Hari ini aku masih gak tau Apa itu auto surgeon station Kalau kalian tau Coba komen di bawah Item apa itu Apakah bagus atau tidak Apakah worth it atau tidak Naikin level hospital ini Kemudian yang masih jadi pertanyaan bagi aku Item yang ada di gambar Itu sebenarnya item apa sih Cara dapatinnya gimana Apakah itu hadiah terakhir dari Update-update hospital ini Oh ketika di break Katanya akan di reset Artinya Jangan di break Apakah punya efek khusus Apakah efeknya bagus Kalau kalian tau Coba komen di bawah Nih disini nih Kebetulan banget Di SB Ada yang beli Broken Heart Itu 2DL Kalau fail katanya 25WL Kemudian disini ada By Thorn Itu 50WL Gums Cut Itu 1DL Grumble Teach Itu 50WL Ya bisa dibilang ini Profit yang lumayan banget kan Kalau kalian punya Penyakit-penyakit itu Di Grotopia Maladi itu Kalian tinggal Duduk diam Kalian tinggal tidur Kemudian Orang lain surgery Kalau berhasil Kalian dapat hadiah Harusnya orang-orang Yang SB disini Mereka gak nge-scam sih Karena Ya ini Ownernya Pro banget Harusnya Ada Vending Ada 14 Devil Kalau gak salah tadi Ada Owner Honors Kemudian Banyak lah Ada beberapa orang Yang mereka itu SB Untuk beli Maladi-maladi Seperti ini Sebelum aku close video ini Aku mau nanya ke kalian Arti dari paragraf terakhir Last but not at least For the first Empat day Itu artinya apa ya? Kalimatnya ya? Aku takut salah artikan sih Kalau kalian tahu Paragraf yang bawah itu artinya apa? Coba komen di bawah Makasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax